Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurukolbi dengan NIM 2019 1231016. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Dalam memenuhi tugas akutansi keuangan menangas 1 oleh dosen Bapak Dr. Separta S.E.M.E.A.K.C.A. kami akan menjelaskan mengenai chapter 19 mengenai income tax. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin memperkenalkan diri anggota saya, yaitu terdiri dari Hadiran Nur Ashifah dengan NIM 2019 1231001 dan Keiko Dinda Permatasari dengan NIM 2019 1231017. Untuk pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai dasar-dasar akutansi pajak penghasilan akan dibahas oleh Keiko Dinda Permatasari, akutansi operasi laporan laba rugi akan dibahas oleh Adiran Nur Ashifah, dan ada penyajian laporan keuangan dibahas oleh Adiran Nur Ashifah juga dan pemeriksaan kembali asat dan kewajiban akan dibahas oleh saya sendiri. Dan ada soal-soal serta jawaban yang diberikan oleh Bapak Dr. Separta mengenai chapter 18. Baik, untuk masuk ke materi selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Keiko Dinda Permatasari. Berdasar akutansi pajak penghasilan Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan sehingga mereka dapat menghasilkan peraturan perpajakan menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan IFRS. Jumlah yang dilaporkan sebagai beban pajak maka akan sering berbeda dari jumlah hutang pajak kepada otoritas perpajakan. Dasar-dasar akutansi pajak penghasilan juga diversuskan laporan laba rugi dengan pengembalian pajak yaitu penukaran diversuskan dengan otoritas pajak investor dan kreditor lalu laba sebelum pajak keuangan kalau di IFRS yaitu laba sebelum pajak keuangan kalau dikode pajaknya yaitu pendapatan kena pajak lalu beban pajak penghasilan kalau dikode pajak penghasilan contoh dasar-dasar akutansi pajak penghasilan disini ada ilustrasi Chelsea Income yaitu melaporkan pendapatan sebesar 130 ribu dolar dan biaya dari 60 ribu dolar masing-masing 3 tahun pertama operasi untuk tujuan pajak untuk tujuan pajak Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di masing-masing tahun Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 100 ribu dolar pada tahun 2011 150 ribu dolar pada tahun 2012 dan 140 ribu dolar pada tahun 2013 apa efek pada rekening laporan jumlah yang berbeda dari pendapatan untuk IFRS terhadap pajak bila kita bendingkan dengan buku versus perbedaan pajak pada pelaporan IFRS yaitu pada tahun 2011 diketahui pendapatannya sebesar 130 ribu dolar pada tahun 2012 sebesar 130 ribu dolar dan di tahun 2013 masih sama itu sebesar 130 ribu dolar jika ditotalkan pendapatannya yaitu sebesar 390 ribu dolar beban pada pelaporan IFRS pada tahun 2011 yaitu sebesar 60 ribu 2012 sebesar 60 ribu 2013 sebesar 60 ribu jika ditotalkan bebannya yaitu sebesar 180 ribu lalu pendapatan dikurang dengan beban akan mendapatkan pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun 2011 menghasilkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 70 ribu dolar pada tahun 2012 sampai 2013 yaitu sama sebesar 70 ribu dolar jika ditotalkan pendapatan keuangan sebelum pajak yaitu sebesar 210 ribu dolar lalu beban pajak penghasilannya yaitu 40% 40% ini dari pendapatan sebelum pajak jika dikalikan pada tahun 2011 menghasilkan 28 ribu dolar pada tahun 2013 sampai dengan 28 ribu dolar jika ditotalkan beban pajak penghasilannya yaitu sebesar 84 ribu dolar lalu di laporan pajak di sini pendapatan tahun 2011 yaitu berbeda dengan laporan IFRS di mana pada laporan IFRS 2011 pendapatannya terdapat 130 ribu dolar dan di laporan penghasilannya sebesar 100 ribu dolar di tahun 2012 ada 150 ribu dolar dan di 2013 ada 140 ribu dolar jika ditotalkan yaitu hasilnya sama itu sebesar 390 ribu dolar untuk bebannya yaitu sama sebesar 60 ribu dolar sampai dengan tahun 2013 pendapatan dikurangin dengan beban akan menghasilkan pendapatan keuangan sebelum pajak di tahun 2011 terdapat 40 ribu dolar di 2012 terdapat 90 ribu dolar dan di 2013 sebesar 80 ribu dolar hutang pajak penghasilannya masih sama yaitu 40% dari pendapatan keuangan sebelum pajak di mana di tahun 2011 terdapat 16 ribu dolar di tahun 2012 terdapat 36 ribu dolar dan di 2013 terdapat 30 ribu dolar jika ditotalkan hutang pajak penghasilan menurut laporan pajak yaitu sebesar 84 ribu dolar jika kita permendingkan beban pajak penghasilan pada IFRS dengan pajak penghasilan atau otoritas pajak hutang itu di tahun 2011 beban pajaknya ada 28 ribu sampai dengan 2013 sama dan pajak penghasilan atau otoritas hutangnya di 2011 ada 16 ribu di 2012 ada 36 ribu dan di 2013 ada 32 ribu setelah itu beban pajak penghasilan dikurang dengan pajak penghasilan otoritas pajak hutang sehingga terdapat selisih pada tahun 2011 sebesar 12 ribu dolar di tahun 2012 minus 8 ribu dolar dan di 2013 minus 4 ribu dolar jika ditotalkan hasilnya akan 0 apakah ada perbedaan dalam pencatatan laporan keuangan? iya akan ada perbedaan yaitu pada tahun 2011 laporan yang dibutuhkan yaitu akun kewajiban pajak penghasilan meningkat menjadi 12 ribu di tahun 2012 karena hasilnya minus akan dikurangi sebesar 8 ribu dan di tahun 2013 karena minus juga yaitu akan mengingangi akun kewajiban pajak sebesar 4 ribu dolar dalam pencatatan laporan keuangannya di laporan posisi keuangan tahun 2011 akan menampilkan posisi kewajiban pajak yang ditangguhkan sebesar 12 ribu dan hutang pajak penghasilannya sebesar 16 ribu sedangkan laporan laba rugi menurut buku pajak yaitu ada bebannya beban pajak penghasilannya 28 ribu dari mana kewajiban pajak yang tangguhkan bisa dilaporkan dalam laporan keuangan? perbedaan sementara perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pajak dari aset atau kewajiban dan jumlah yang dilaporkan tercatat atau buku dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang jumlah kena pajak pada masa depan kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan hutang pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan jumlah pajak tangguhan masa depan yaitu aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak dikembalikan atau disimpan dalam tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan disini ada contoh jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan ada ilustrasi dari situasi Chelsea satu-satunya perbedaan antara dasar buku dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku Chelsea laporan piutang yaitu sebesar 30 ribu dolar di tanggal 31 Desember 2011 pernyataan IFRS dasar posisi keuangan namun piutang memiliki dasar pajak 0 disini ada perbuksnya yaitu tanggal 31 Desember 2011 lalu dibagi akun receivable 30 ribu ini pertex ratennya pada tanggal 31 Desember 2011 akun receivable-nya 0 lalu ada ilustrasi selanjutnya masih mengenai jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan ilustrasinya yaitu pembalikan perbedaan sementara Chelsea jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan disini ada cumulative temporary difference taxable income lower than pre-tax financial income lalu disini ada future taxable amount atau taxable income higher than pre-tax financial income di tahun 2011 yaitu sebesar 30 ribu di tahun 2013 yaitu ada 10 ribu dan di tahun 2012 itu ada 20 ribu Chelsea mengangsumsikan bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan mengaporkan koleksi sebesar 30 ribu dolar sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT masa mendatang Chelsea melakukan hal ini dengan merekam kewajiban pajak tangguhan kewajiban pajak tangguhan merupakan peningkatan hutang pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan pada tahun 2010 beban pajak penghasilan IFRS nya menampilkan sebesar 28 ribu dolar sama dengan 2013 2012 sama yaitu sebesar 28 dolar hutang pajak penghasilan atau otoritas pajaknya di tahun 2010 sebesar 16 ribu di tahun 2011 sebesar 36 ribu dan di tahun 2012 sebesar 32 ribu jika ditotalkan beban pajak penghasilan dan dikurang hutang pajak penghasilan akan menghasilkan selisih 0 disini selisih dari selisih tahun 2010 yaitu atas beban pajak dikurang hutang pajak penghasilan sebesar 12 ribu dolar di tahun 2011 minus 8 ribu dolar dan di tahun 2012 minus 4 ribu dolar ada contoh tentang kewajiban pajak tangguhan karena itu adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea tidak ada kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun Chelsea menghitung beban pajak penghasilan tahun 2011 sebagai berikut disini ada different tax liability at end of 2011 sebesar 2 ribu dolar different tax liability at beginning of 2011 sebesar 0 sehingga menghasilkan different tax expense for 2011 sebesar 12 ribu current tax expense for 2019 atau income tax payable-nya sebesar 16 ribu different tax expense ditambah dengan current tax expense akan menghasilkan income tax expense totalnya yaitu sebesar 28 ribu dolar untuk Chelsea membuat entry berikut pada akhir tahun 2011 untuk merekam pajak penghasilan yang tadi 28 ribunya yaitu sebagai beban pajak penghasilan ditaruh di debit dan dikreditkan dengan hutang pajak penghasilan sebesar 16 ribu dan hutang pajak tangguhannya sebesar 12 ribu kewajiban pajak tangguhan contohnya contoh selanjutnya yaitu tentang perhitungan beban pajak penghasilan untuk tahun 2012-nya different tax liability at end of 2012-nya sebesar 4 ribu different tax liability at beginning of 2012-nya sebesar 12 ribu maka different tax liability at end of 2012-nya at beginning of 2012-nya menghasilkan different tax expense atau benefit for 2012-nya sebesar 8 ribu minus karena different tax liability-nya different tax liability awalnya lebih besar lalu current tax expense for 2012-nya atau income tax payable-nya sebesar 36 ribu different tax expense benefit dikurang current tax expense akan menghasilkan income tax expense total sebesar 28 ribu untuk membuat entry berikut pada tahun 2012 CELSI membuat entry berikut pada akhir tahun 2012 untuk merekam pajak penghasilan beban pajak tangguhannya di debit sebesar 28 ribu hutang pajak tangguhannya di debit sebesar 8 ribu dan hutang pajak penghasilannya di kredit sebesar 36 ribu ini untuk menampilkan different tax liability-nya pada tahun 2011 memiliki 12 ribu di tahun 2012 minus 8 ribu makanya ditaruh di sisi sebelah debit dan di tahun 2013 minus 4 ribu makanya posisinya ada di sebelah debit ketikan teks atau alamat situs web atau terjemahkan dokumen batal contohnya selama tahun 2011 tuningham memperkirakan biaya garansi yang berhubungan dengan penjualan oven microwave menjadi 500 ribu dolar dibayar secara merata selama 2 tahun ke depan untuk tujuan buku pada tahun 2011 tuningham melaporkan beban garansi dan estimasi kewajiban terkait untuk jaminan sebesar 500 ribu dolar dalam laporan keuangannya untuk tujuan pajak pemotongan pajak jaminan tidak diperbolehkan sampai dibayar untuk pencatat tanda pembukuan yaitu di tanggal 31 Desember 2011 mencatat estimate se-liability for warranty sebesar 500 ribu dolar untuk catatan penanggungan pajaknya yaitu mencatat estimate liability for warranty nya 0 lalu ilustrasi selanjutnya tentang jumlah pajak yang akan datang dan pajak tangguhan pembalikan perbedaan tempore tuningham disini ada cumulative temporary difference atau taxable income higher than pre-tax financial income disini juga ada future deductible amounts atau taxable income lower than pre-tax financial income di tahun 2011 sebesar 500 ribu dolar di tahun 2013 sebesar 250 ribu dolar maka di tahun 2012 terdapat 250 ribu dolar ketika tuningham membayar kewajiban garansi itu laporan beban untuk tujuan pajak tuningham melaporkan manfaat pajak ini masa depan di 31 Desember 2010 laporan posisi keuangan sebagai aktif pajak tangguhan pajak tangguhan aset merupakan kenaikan pajak dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan contoh pajak tangguhan aset disini ada berburu mencatat kerugian dan kewajiban yang terkait sebesar 50 ribu dolar pada tahun 2011 untuk tujuan pelaporan keuangan karena tuntutan hukum berburu corporation tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk tujuan pajak sampai periode itu membayar kewajiban diharapkan pada tahun 2012 disini book basis of litigation liabilitinya yaitu sebesar 50 ribu text basis of litigation liabilitinya nol lalu dikurangkan menghasilkan kumulatif temporary difference at the end of 2011 sebesar 50 ribu dikali text rate-nya yaitu sebesar 40% yang akan menghasilkan different text set at the end of 2011 sebesar 20 ribu dolar ilustrasi selanjutnya yaitu dengan asumsi bahwa 2011 adalah tahun pertama hand operasi dan hutang pajak penghasilan adalah 100 ribu dolar berburu corporation menghitung beban pajak penghasilan sebagai berikut different text assets at the end of 2011 yaitu sebesar 20 ribu different text assets at the beginning of 2011 sebesar 0 different text assets set end dikurang dengan different text assets at the beginning akan menghasilkan different text expense benefit for 2011 minus 20 ribu current text expense for 2011 atau income tax payable-nya yaitu 100 ribu different text expense benefit dikurang current text expense menghasilkan income text expense total sebesar 80 ribu dolar berburu corporation membuat entry berikut pada akhir tahun 2011 untuk merekam pajak penghasilan yaitu dengan mendebit beban pajak tangguhan sebesar 80 ribu mendebit pajak tangguhan asset sebesar 20 ribu dan mengkutang pajak penghasilan sebesar 100 ribu perhitungan beban pajak penghasilan untuk tahun 2012 different text assets at the end of 2014 sebesar 0 different text assets at the beginning of 2012 sebesar 20 ribu different text assets at the end dikurang dengan different text assets at the beginning menghasilkan different text expense benefit sebesar 20 ribu current text expense for 2012 atau income tax payable sebesar 140 ribu different text expense ditambah dengan current text expense akan menghasilkan income text expense total sebesar 160 ribu dan membuat entry berikut pada akhir tahun 2012 untuk mencatat pajak penghasilan yaitu dengan mendebit beban pajak penghasilan sebesar 160 ribu mengkreditkan pajak tangguhan aset sebesar 20 ribu dan mengkreditkan hutang pajak penghasilan sebesar 140 ribu diketahui pencatatan different text asset pada tahun 2011 karena dia minus makanya ditaruh di sisi debit sebesar 20 ribu dan di 2012 karena dia positif ditaruh di sisi kredit sebesar 20 ribu selanjutnya yaitu jumlah pajak yang akan datang dan pajak pengguhan pajak pengguhan aset tidak diakui sebuah perusahaan harus mengurangi aktifa pajak pengguhan apabila besar kemungkinan bahwa hal itu tidak akan terrealisasi beberapa bagian atau seluruh aktifa pajak pengguhan kemungkinan berarti tingkat kemungkinan paling tidak sedikit lebih dari 50% ilustrasinya kalaway kalaway korporation memiliki salda aktifa pajak tangguhan sebesar 150 ribu dolar pada akhir tahun 2010 karena perbedaan temporer kumulatif tunggal sebesar 375 ribu dolar pada akhir tahun 2011 ini perbedaan temporer yang sama telah meningkat ke jumlah kumulatif sebesar 500 ribu dolar hasil kena pajak untuk tahun 2011 adalah 850 ribu dolar tarif pajak adalah 40% untuk semua tahun tidak ada akun valuasi yang ada pada akhir tahun 2010 instruksinya yaitu dengan asumsi bahwa besar kemungkinan 30 ribu dolar aktifa pajak tangguhan tidak akan terwujud siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk tahun 2011 yaitu ada kita akan membahas penyajian laporan laba rugi yang akan disampaikan oleh adi selanjutnya ada penyajian laporan laba rugi untuk penyajian laba rugi penyajian laporan laba rugi itu sendiri formula untuk menghitung beban pajak penghasilan yaitu hutang pajak penghasilan atau yang dapat dikembalikan ditambah dengan uang kembali pajak penghasilan tangguhan sama dengan beban pajak penghasilan atau keuntungan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan harus mengungkapkan komponen yang signifikan dari beban pajak penghasilan yang timbul dari operasi yang dilanjutkan mengingat informasi sebelumnya yang berkaitan dengan Chelsea melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut untuk revenue-nya untuk ini Chelsea income statement for the year's ending Desember 31 2011 revenue-nya sebesar 130.000 dolar expenses-nya sebesar 60.000 dolar yang menghasilkan income before income tax sebesar 70.000 untuk income tax expense-nya car-nya sebesar 16.000 dolar divert-nya sebesar 12.000 dolar dan net income-nya menghasilkan 28.000 jika di total menghasilkan sebesar 42.000 dolar perbedaan spesifik perbedaan temporer yaitu perbedaan temporer kena pajak atau perbedaan temporer kena pajak kewajiban pajak tangguhan yang kedua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau aset pajak tangguhan untuk perbedaan spesifik beda tetap yaitu masukkan ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetap tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak atau masukkan ke dalam penghasilan kena pajak tapi tidak pernah menjadi pendapatan keuangan sebelum pajak yang ketiga hanya mempengaruhi periode di mana mereka terjadi dan yang terakhir jangan menimbulkan jumlah kena pajak atau dikurangkan dikurangkan masa depan berikut ini menyebabkan jumlah dikurangkan masa depan sama dengan aktifa pajak ditangguhkan jumlah fiskal di masa mendatang sama dengan kewajiban pajak ditangguhkan perbedaan permanen satu yaitu sistem depresiasi dipercepat digunakan untuk tujuan pajak dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan yang kedua tuan tanah mengumpulkan beberapa sewa di muka sewa yang diterima kena pajak dalam periode ketika mereka diterima yang ketiga beban yang terjadi untuk memperoleh penghasilan bas pajak yang keempat biaya jaminan dan jaminan diperkirakan dan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan untuk yang nomor satu ada jumlah fiskal di masa mendatang di nomor dua ada jumlah dikurangkan masa depan di nomor tiga ada perbedaan permanen di nomor empat ada jumlah dikurangkan masa depan yang kelima ada penjualan investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan pajak atau jumlah fiskal di masa mendatang yang keenam ada bunga diterima pada investasi dalam obligasi pemerintah bebas pajak atau perbedaan permanen yang ketujuh ada estimasi kerugian tertunda tuntutan hukum dan klaim yang masih harus dibayar untuk buku kerugian tersebut dikurangkan dari periode ketika kewajiban tersebut diselesaikan atau jumlah dikurangkan masa depan untuk pertimbangan tarif pajak tarif pajak di masa depan sebuah perusahaan harus memperkimbangkan perubahan saat ini diberlakukan pada tarif pajak yang akan berlaku efektif untuk satu tahun masa tertentu saat menentukan tarif pajak berlaku untuk perbedaan temporer yang ada revisi tarif pajak di masa depan bila ada perubahan pada tarif pajak yang berlaku perusahaan harus mencapai efeknya pada rekening pajak penghasilan tangguhan yang ada segera untuk akutansi untuk kerugian operasi bersih kerugian operasi bersih atau nol sama dengan dikurangkan pajak melebihi pendapatan kena pajak undang-undang pajak mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian dari satu tahun untuk mengimbangi keuntungan dari tahun-tahun lain atau carryback dan akumulasi untuk rugi carryback yaitu kembali 2 tahun dan 20 tahun ke depan kerugian harus ditetapkan pada tahun pertama untuk net operating loss pada tahun 2010 mundur 2 tahun ke 2008 menjadi loss carryback dari tahun 2010 menuju 20 tahun kemudian di 2030 menjadi loss carry forward kemudian akumulasi rugi fiskal dapat memilih untuk melupakan carryback dan kerugian fiskal 20 tahun untuk net operating loss dari tahun 2010 menuju 20 tahun kemudian menjadi loss carry forward di tahun 2030 selanjutnya penyisian penilaian revisit apakah perusahaan akan menyadari aktifa pajak tangguhan tergantung pada apakah ada penghasilan kena pajak yang memadai atau akan ada dalam periode fiskal sejauh itu tidak mungkin bahwa labah fiskal akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal atau kredit pajak yang belum digunakan aset pajak tangguhan tidak diakui selanjutnya ada penyajian laporan keuangan untuk laporan posisi keuangan aktifa pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan dalam bagian tidak lancar laporan posisi keuangan untuk perbedaan temporernya satu sewa dikumpulkan di muka diakui pada saat diperoleh untuk tujuan akulansi dan ketika diterima untuk tujuan praktek yaitu hasil asetnya sebesar minus 42 ribu dolar yang kedua penggunaan depresiasi garis lurus untuk tujuan akulansi dan penyusutan dipercepat untuk tujuan pajak yaitu hasil pajak tangguhan kewajibannya sebesar 214 ribu dolar yang ketiga pengakuan keuntungan pada penjualan angsuran selama periode penjualan untuk tujuan akulansi dan selama periode pengumpulan untuk tujuan pajak sebesar 45 ribu dolar yang keempat kewajiban garansi diakui untuk tujuan akulansi pada saat penjualan untuk tujuan pajak pada waktu yang dibayar yaitu minus sebesar 12 ribu dolar jika ditotal dari minus 42 ribu dolar ditambah dengan minus 12 ribu dolar menghasilkan minus 54 ribu dolar untuk kewajibannya 214 ribu dolar ditambah dengan 45 ribu dolar menghasilkan 259 ribu dolar untuk perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan keoperasi yang dilanjutkan operasi dalam penghentian pendapatan komprehensif lainnya dan penyesuaian periode sebelumnya komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dalam mencakup 1. beban atau manfaat pajak kini 2. setiap penyesuaian yang diakui pada periode pajak saat periode sebelumnya 3. jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan organisasi dan pembalikan perbedaan temporer 4. jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru yang kelima jumlah manfaat yang timbul dari kerugiannya sebelumnya tidak kena pajak tidak kena pajak kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi arus dan beban pajak tangguhan untuk penyajian laporan keuangan rekonsiliasi pajak perusahaan baik memberikan rekonsiliasi antara beban pajak numerik atau manfaat dan produk dari laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku pengungkapan juga menjadi dasar tarif pajak yang berlaku dihitung atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku mengungkapkan juga menjadi dasar tarif pajak yang berlaku dihitung baik untuk materi selanjutnya mengenai pemeriksaan metode aset dan kewajiban akan dibahas oleh saya sendiri disini terdapat pemeriksaan metode kewajiban atau aset identifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporan yang ada dapat dikompensasikan yaitu menjadi dua yang pertama untuk mengukur aktif pajak tambuhan untuk perbedaan temporan yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal penggunaan tarif pajak atau untuk yang kedua yaitu mengukur kewajiban pajak tambuhan perbedaan temporan kena pajak pada penggunaan tarif pajak dalam mengukur aktif pajak tambuhan disini kita dapat menetapkan akum penyisihan jika lebih mungkin daripada tidak bahwa beberapa bagian atau seluruh aktif pajak tangguhan tidak akan terrealisasi terdapat note bahwa pada neraca klasifikasi pajak tangguhan lancar atau tidak lancar berdasarkan aset atau kewajiban yang berhubungan melaporkan jumlah lancar dan tidak lancar bersih pada laporan laporan beban saat ini berupa keuntungan pajak dan beban pajak tangguhan yaitu keuntungan beban pajak penghasilan berupa keuntungan disini terdapat beberapa fakta bahwa USGP mengklarifikasi bahwa pajak tangguhan berdasarkan klasifikasi aset atau kewajiban yang berhubungan klasifikasi pajak tangguhan berdasarkan IFRS selalu tidak lancar untuk yang kedua menggunakan pendekatan penurunan nilai aktifa pajak tangguhan dalam pendekatan ini aktifa pajak tangguhan diakui secara penuh hal ini kemudian dikurangi dengan akun valuasi jika lebih mungkin bahwa tidak semua atau sebagian dari aktifa pajak tangguhan tidak akan terrealisasi lalu berdasarkan IFRS pendekatan penilaian afirmasi digunakan dimana aset pajak tangguhan diakui sampai dengan jumlah yang memungkinkan untuk diwujudkan untuk USDAP tingkat pajak yang berlaku harus digunakan sedangkan pada IFRS menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara subtensional telah berlaku tarif pajak secara subtensional diperlakukan berarti hampir pasti untuk yang keempat pengaruh pajak yang terkait dengan item tertentu dilakukan dalam akuitas berdasarkan IFRS itu terjadi di bawah USDAP yang memubah atau kredit pengaruh pajak terhadap pendapatan untuk kelima USDAP mengharuskan perusahaan untuk menilai kemungkinan posisi ketidakpastian pajak yang berlaku pada audit potensi kewajiban harus diakui dan diungkapkan jika posisi adalah tidak mungkin daripada tidak untuk menjadi batasan berdasarkan IFRS semua potensi kewajiban harus diakui seumur dengan pengukuran IFRS menggunakan pendekatan nilai yang diharapkan untuk pengukur kewajiban pajak yang berbeda dari USDAP contoh soalnya yaitu terjadi pada perusahaan aleman anggaran tahun 2019 perusahaan aleman yang mulai beroperasi pada tahun 2010 menghasilkan berbagai produk atas dasar kontrak setiap kontrak menghasilkan laba kotor sebesar 80.000 USD beberapa kontrak aleman menyediakan bagi pelanggan untuk pembayar secara sisilan berdasarkan kontrak ini aleman mengumpulkan 1 per 5 dari pendapatan kontrak di masing-masing 4 tahun berikutnya untuk tujuan pelaporan keuangan perusahaan mengakui laba kotor pada tahun penyesuaian yang itu menggunakan akual basic untuk tujuan pajak aleman diakui laba kotor di tahun kas terkumpul secara sisilan berikut adalah informasi berkaitan dengan operasi aleman pada tahun 2010 pada tahun 2010 yang pertama pada tahun 2010 perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan bagi pelanggan untuk membiayai secara cicilan aleman mengaku laba kotor terkait 560 USD untuk tujuan laporan keuangan hal ini melaporkan hanya 1.112.000 dari laba kotor pada penjualan angsuran pada 2010 perusahaan mengharapkan koleksi masa depan piutang angsuran terkait untuk masakan jumlah kana pajak 1.112.000 dalam masing-masing 4 tahun ke depan untuk yang kedua pada awal tahun 2010 perusahaan aleman membeli aset tetap dengan biaya 540.000 USD untuk tujuan laporan keuangan alman menyusut aktifa tersebut dengan metode garis lurus selama 6 tahun kehidupan layanan berikut adalah jadwal penyusutan untuk tujuan keuangan dan pajak disini penyusutan dimulai dari tahun 2010 sampai 2015 karena tadi diinformasikan bahwa selama 6 tahun lalu penyusutan untuk tujuan pelaporannya itu menggunakan metode garis lurus yaitu selalu stabil 90.000 USD dengan jumlah 540.000 USD dan penyusutan untuk tujuan pajak itu 108 dolar pada tahun 2010 pada tahun 2019 dan memiliki selisi negatif 18.000 USD pada tahun 2011 disini penyusutan untuk tujuan pajaknya yaitu 172.800 USD dan memiliki selisi 82.800 USD pada tahun 2012 disini penyusutan untuk tujuan pajaknya 103.680 USD dan memiliki selisi 13.680 USD negatif pada tahun 2013 penyusutan untuk tujuan pajaknya itu 62.208 USD dan memiliki selisi 27.792 USD tahun 2014 memiliki penyusutan tujuan pajaknya 62.208 USD dan memiliki selisi 27.792 USD pada tahun 2015 penyusutan tujuan pajaknya yaitu 31.104 USD dan memiliki selisi 58.596 USD untuk yang ketiga berusaha menjamin produk-produknya selama 2 tahun dari tanggal penyelesaian kontrak selama tahun 2010 wajiban garansi produk masih harus dibayar tujuan laporan keuangan adalah 200.000 USD dan jumlah yang dibayar untuk kepuasan kewajiban garansi adalah 44.000 USD Alman mengharap untuk menyelesaikan sisa 156.000 USD oleh pengeluaran dan 56.000 USD di tahun 2011 dan 100.000 USD di tahun 2012 yang keempat yang keempat pada tahun 2010 pendapatan bunga obligasi daerah tidak kena pajak adalah 28.000 USD dan pada tahun kelima selama tahun 2010 tanpa denda dikurangkan dan denda 26 USD telah dibayarkan informasi yang keenam pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2010 sebesar 412.000 USD pada informasi ketujuh diinformasikan bahwa tarif pajak yang berlaku sebelum akhir tahun 2010 adalah pada tahun 2010 yaitu 50% dan tahun berikutnya 2011 sampai tahun berikutnya yaitu 40% informasi yang ke-8 diberitahu bahwa periode akutansi adalah periode kalender informasi ke-9 perusahaan ini diharapkan memiliki penghasilan kena pajak dalam semua tahun-tahun mendatang disini diberitahu untuk langkah pertama adalah untuk menuntukkan pajak pasang perusahaan alaman hutang untuk tahun 2010 dengan menghitung hasil kena pajak pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun 2010 yaitu 412.000 dolar dan perbedaan tetapnya yaitu 28.000 USD disini dia sebagai pengurang lalu disini ada lagi pendapatan tidak kena pajak pemerintahan berbasis bunga bunga beban yang tidak dapat dikurangkan yaitu 26.000 USD disini ada perbedaan temporer pendapatan kontrak kelebihan per buku yaitu 556.000 USD dikurangin 112.000 USD maka hasilnya 448.000 USD disini terdapat juga pengurang yaitu depresiasi kelebihan per pajak hasilnya itu dari 108.000 USD dikurangin 90.000 USD maka hasilnya 18.000 USD beban disini juga terdapat beban garansi kelebihan per buku berdasarkan buku maksudnya disini yaitu 200.000 USD dikurangin 44.000 maka hasilnya 156.000 dari hasil ini dijumlahkan labang anda pajak tahun 2010 yaitu 100.000 USD disini labang anda pajak tahun 2010 yaitu 100.000 USD dan persentasi pajaknya itu 50.000 seperti di informasi yang sebelumnya bahwa pada tahun 2010 persentasi pajaknya itu 50.000 lalu dia maka hasilnya itu 50.000 USD yang artinya adalah hutang pajak hasilan yaitu bukan pajak pada tahun 2010 pajak penghasilan tangguhan akhir tahun pada tahun 2010 yaitu adalah jumlah jumlah karena pajak masa depan dikurangi cicilan pajak penyusutan serta biaya garansi pada tahun 2019 sampai 2014 memiliki cicilan pajak yang sama yaitu 112.000 USD lalu untuk penyusutannya itu berdasarkan tabel penyusutan yang tadi kita buat di sebelumnya pada tahun 2011 memiliki penyusutan atau selisih 82.800 USD tahun 2012 13.680 dan tahun 2013 27.792 USD pada tahun 2014 27.790 USD dan pada tahun 2015 58.896 USD yang memiliki total 18.000 USD lalu disini terdapat biaya garansi pada tahun 2011 66.000 USD dan pada tahun 2012 100.000 USD maka hasil dengan memiliki total 166 USD disini kita menghitung perbedaan temporari pada jumlah kena pajak masa depan itu total disini terdapat sama masamani sisilan pajak penyusutan biaya garansi yang angka-angka ini itu dapat dari sini perhitungan yang ini akumulasi perhitungan dari 2019 sampai 2015 dan sudah diinfokan bahwa persentasi pajaknya itu untuk tahun selanjutnya dari 2010 yang artinya dari 2011 sampai 2015 memiliki persentasi pajak yang 40% dan lalu disini terdapat pajak tangguhan cicilan pajak itu masuknya kepada kewajiban jadi 448.000 USD 40% dari 448.000 USD yaitu 179.200 USD itu masuknya di kewajiban untuk penyusutan 40% dari 18.000 USD yaitu hasilnya 7.200 USD masuknya juga sama kewajiban sedangkan untuk bayar garansi 40% dari 156.000 USD yaitu 62.400 maka disini total dari pajak tangguhan aset 62.400 dan pajak tangguhan kewajiban 186.400 disini kita lanjut untuk menghitung beban pajak tangguhan manfaat dan ayat yurnal untuk mencatat pajak penghasilan 2010 perhitungan beban pajak tangguhan atau manfaat pada tahun 2010 disini beritahu aktifan pajak pada pajak tangguhan pada akhir tahun 2010 yaitu 62.400 berdasarkan perhitungan yang tadi telah kita hitung dikurangi oleh aktifan pajak tangguhan pada awal tahun 2010 karena datanya baru dimulai tahun 2010 maka disini 0 dan disini beban pajak tangguhan keuntungan karena dia gak minus jadi hasilnya 62.400 USD disini juga terdapat kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2010 186.400 dan kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun 2010 itu masih 0 beban pajak tangguhan keuntungannya maka nominalnya itu 186.400 disini perhitungan beban pajak tangguhan bersih itu hasilnya itu dari beban pajak tangguhan dikurangi oleh beban beban pajak tangguhan pada aktifa dikurangi beban pajak tangguhan pada kewajiban maka pajak tangguhan bayang tahun 2010 yaitu 124.000 USD untuk jurnal beban pajaknya disini kita harus menghitung juga lagi beban pajak kini pada tahun 2010 yaitu 50.000 USD dan beban pajak tangguhan pada tahun 2010 itu 124.000 USD maka beban pajak penghasilan tahun 2010 174.000 USD untuk jurnal itu kita masukin di debit beban pajak penghasilan 174.000 USD dan aktifa pajak tangguhannya 62.400 di debit dikredit juga oleh hutang pajak penghasilan atau beban pajak kini tahun 2010 itu 50.000 USD dan kewajiban pajak penghasilan 186.400 USD disini ada penyajian laporan keuangan pada tahun 2010 yaitu perusahaan harus mengklasifikasikan aset dan kewajiban pajak tangguhan lancar dan tidak lancar pada neraja berdasarkan klasifikasi aset dan kewajiban yang bersangkutan perhitungannya itu sama seperti yang tadi untuk cucilan pajak itu hasilnya 170.400 masuknya di kewajiban untuk penyusutan 7.200 masuknya di kewajiban dan biaya garansi 62.400 USD masuknya di aset untuk aset totalnya 62.400 USD dan untuk kewajiban 189.600 USD maka laporan posisi keuangannya itu adalah kewajiban tidak lancar itu adalah kewajiban pajak tangguhan dengan 124.000 USD dan kewajiban lancar itu adalah hutang pajak penghasilannya itu 50.000 USD untuk laporan laba ruginya itu adalah laba sebelum pajak hasilan itu 412.000 USD dan luban pajak penghasilannya itu 50.000 USD ditambah oleh arus ditanggungkan arus yang ditanggungkan 124.000 USD maka bertemu 174.000 USD disini dia sebagai pengurang dan menghasilkan laba bersih dengan hasil 238.000 USD untuk soal pembahasan soal E18.5 akan dibahas oleh Geiko Dinda Permatasari soal E18.5 tentang tentukan harga transaksi disini contoh kasus Jeff Hound President Congrat Always setuju untuk membangun jalur kereta beton di Dakota Golf Club beton selalu menandatangani kontrak dengan Dakota untuk membangun jalan seharga 200.000 USD selain itu sebagai bagian dari kontrak bonus kinerja sebesar 40.000 USD akan dibayarkan berdasarkan waktu penyelesaian bonus kinerja akan dibayar penuh jika diselesaikan pada tanggal yang disepakati bonus kinerja berkurang 10.000 USD per minggu untuk setiap minggu setelah tanggal penyelesaian yang disepakati Jeff telah terlibat dalam sejumlah kontrak yang memiliki bonus kinerja sebagai bagian dari perjalanan di masa lalu hasilnya dia cukup yakin bahwa dia akan menerima porsi yang baik dari bonus penampilan Jeff memperkirakan mengingat kendala jadwal terkait dengan pekerjaan lain ada 55% kemungkinan dia akan menyelesaikan proyek tepat waktu 30% kemungkinan dia akan terlambat satu minggu dan 15% kemungkinan dia akan terlambat terlambat dua minggu instruksi yang pertama yaitu tentukan harga transaksi yang konkret always harus dihitung untuk perjanjian ini yang kedua asumsikan bahwa Jeff Hunt telah meninjau jadwal kerjanya dan memutuskan bahwa masuk akal untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dengan asumsi bahwa dia sekarang percaya bahwa probabilitas untuk menyelesaikan proyek tepat waktu adalah 90% dan jika tidak maka akan selesai terlambat satu minggu tentukan harga transaksinya yang pertama yaitu untuk menentukan harga transaksi untuk perjanjian Jeff Hunt the transaction price for the contract shall be compressed yang pertama yaitu ada harga kontraknya yaitu sebesar 200 ribu US dolar lalu expected value of bonusnya yaitu sebesar 34 ribu dolar maka transaksi price-nya yaitu sebesar 234 ribu dolar terus disini ada compression time yang terus ada probability of compression lalu dikalikan dengan bonus amount dan itu akan menghasilkan expected value terus disini bonus maunya itu jika kita telat satu minggu maka akan ada penalty sebesar 10 ribu dolar untuk compression time yang pertama yaitu on time kemungkinan selesainya yaitu sebesar 55% maka dikalikan bonus yang 40 ribu dan akan menghasilkan expected value sebesar 22 ribu USD untuk wait chain on week apabila kita telat satu minggu maka kemungkinan kita akan menyelesaikannya itu sebesar 30 persen bonusnya yaitu sebesar 30 ribu dan akan menghasilkan expected value sebesar 9 ribu dan yang ketiga yaitu wait hit two weeks apabila kita terlambat dua minggu maka kemungkinan kita menyelesaikannya yaitu sebesar 15 persen bonusnya menjadi 20 ribu maka expected value sebesar 3 ribu untuk bonusnya yaitu dari bonus yang pertama apabila kita on time yaitu sebesar 22 ribu apabila kita telat satu minggu sebesar 9 ribu dan apabila kita telat dua minggu sebesar 3 ribu jika di jumlahkan maka total bonusnya akan sesuai dengan expected value-nya yaitu sebesar 34 ribu USD dan yang kedua untuk menghitung transaksi apabila untuk kontrak-kontrak tersebut yaitu yang pertama kita nandungin kontrak price-nya dulu yaitu sebesar 200 ribu USD lalu expected value of the bonusnya yaitu sebesar 39 ribu maka transaction price-nya yaitu sebesar 230 compression time-nya yang pertama yaitu on time apabila kita menyelesaikan on time itu kemungkinannya 90% maka bonusnya mendapatkan 40 ribu maka menghasilkan expected value sebesar 30 ribu dan apabila kita telat satu minggu kemungkinannya hanya 10% dan bonusnya itu 30 ribu maka expected value-nya menjadi 3 ribu lalu computation of expected value-nya jadi sebesar 39 ribu hasil dari expected value itu cara menghitungnya dengan mengkalikan probability of compensation dengan bonus amount gitu lalu yang 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 lanjut ada soal yang akan dibahas oleh Dira Nur Ashifa dan Tessa Nur Rokom untuk soal P18 alokasi harga transaksi retur dan konsinyasi RIT Ranch and Farm adalah distributor peralatan peternakan dan pertanian produknya berkisar dari perkakas kecil peralatan listrik untuk penggalian parit dan pemagaran pengering biji-bijian dan derek udang sebagian besar produk dijual langsung melalui katalog perusahaan dan situs internetnya namun mengingat beberapa produk khususnya toko peralatan pertanian tertentu menjual produk RIT informasi harga dan biaya tiga produk RIT yang paling populer adalah sebagai berikut untuk itemnya mini trencher stand alone selling price cost sebesar Rp3.600 untuk power fence whole auger sebesar Rp1.200 untuk grain or hair sebesar Rp14.000 Rp1.200 instruksinya menanggapi persyaratan yang terkait dengan pengaturan pendapatan independen berikut untuk RIT range and farm yaitu A pada 1 Januari 2019 RIT menjual 40 augers ke meal farm and fleet seharga Rp48.000 meals menandatangani wesel 6 bulan dengan tingkat bunga tahunan 12% RIT mengizinkan meals mengembalikan auger yang tidak dapat digunakan dalam waktu 60 hari dan menerima pengembalian uang penuh berdasarkan pengalaman sebelumnya RIT memperkirakan bahwa 5% unit yang dijual ke pelanggan seperti meals akan dikembalikan atau menggunakan pendekatan hasil yang paling mungkin biaya RIT untuk memulihkan produk tidak akan material dan auger yang dikembalikan diharapkan dapat dijual kembali dengan keuntungan siapkan entry jurnal untuk RIT pada tanggal 1 Januari 2019 untuk instruksi yang B pada 10 Agustus 2019 RIT menjual 16 penggali parit mini ke sebuah kooperasi pertanian di Minnesota Barat RIT memberikan diskon volume 4% pada mini trencher jika kooperasi memiliki 15% peningkatan pembelian dari RIT dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat perlambatan dalam ekonomi pertanian penjualan ke kooperasi menjadi datar dan sangat tidak pasti apakah tolok ukur tersebut akan terpenuhi siapkan entry jurnal untuk read pada tanggal 10 Agustus 2019 untuk jurnal entry pada tanggal 1 Januari 2017 yaitu mendebitkan notes receivable sebesar Rp48.000 dan mengkreditkan sales revenue sebesar Rp48.000 Rp48.000 ini dari Rp40.000 dikali Rp1.200 selanjutnya ada mendebitkan cost of goods sold sebesar Rp32.000 perhitungannya dari Rp40.000 dikali Rp800 dan mengkreditkan inventory sebesar Rp32.000 untuk jurnal di tanggal 1 Januari 2017 mendebitkan notes receivable meals sebesar Rp48.000 mengkreditkan refund liability sebesar Rp2.400 perhitungannya dari Rp5.000 dikali Rp48.000 dan mendebitkan sales revenue sebesar Rp45.600 selanjutnya jurnal menjurnal mendebitkan cost of goods sold sebesar Rp30.400 dan mendebitkan estimate inventory return sebesar Rp1.600 perhitungannya dari Rp40 dikali Rp800 dikali Rp5.000 dan mengkreditkan inventory sebesar Rp32.000 yang perhitungannya dari Rp40 dikali Rp800 untuk jurnal yang B disiapkan jurnal entry pada tanggal 10 Agustus 2017 yaitu mendebitkan mendebitkan cash sebesar Rp57.600 yang perhitungannya dari Rp16 dikali Rp3.600 dan mengkreditkan sales revenue sebesar Rp57.600 jurnal selanjutnya yaitu mendebitkan cost of goods sold sebesar Rp32.000 dan mengkreditkan inventory sebesar Rp32.000 yang perhitungannya dari Rp16 dikali Rp2.000 baik untuk yang C dan D akan saya sendiri yang bahas untuk soal C yaitu Rit menjual 3 pengaring biji-bijian atau jerami kepada petani lokal dengan harga lokal total dengan harga kontrak totalan Rp45.200 selain pengaring Rit menyediakan pemasang yang memiliki harga jual mandiri yaitu Rp1.000 per unit terpasang pembayaran kontrak juga mencakup rencana pemeliharaan Rp1.200 untuk pengaringan selama 3 tahun setelah pemasangan Rit menandatangan di kontrak pada 20 Juni 2019 dan menerima uang muka 20% dari petani pengaring dikirim dan dipasang pada 1 Oktober 2019 dan pembayaran penuh dilakukan ke Rit siapkan entry jumlah untuk Rit pada 2019 terkait pengaturan ini untuk soal yang D pada 25 April 2019 Rit mengirimkan 1.000 augers ke Farm Depot di luar pemasok pertanian di Inebraska dalam bentuk konsinyasi Pada tanggal 30 Juni 2019 Farm Depot telah menjual 60 auger yang dikirimkan dengan harga yang tercantum 1.200 USD per unit Farm Depot memberi tahu Rit tentang penjualan tersebut mempertahankan komisi 10% dan mengirimkan uang lunai yang jatuh tempoh kepada Rit siapkan entry jurnal untuk klik dan Farm Depot untuk pengaturan konsinyasinya Maka di sini dikasih tahu bahwa the total revenue of 45.000 USD should be allocated to the three performance obligations based on the relative stand-alone selling price Untuk buyers ini harga jualnya itu kan 14.000 USD karena kita ngejualnya itu tiga item maka dikali tiga maka dapat hasilnya itu 42.000 USD dan untuk biaya tadi dikasih tahu untuk biaya pemasangan atau installation seperti tadi karena kita masangnya tiga item dan diberi biaya 1000 USD maka di sini ketemu 3.000 USD dan maintenance plan atau yang artinya itu pen pemeliharaan rencana pemeliharaan yaitu 1.200 USD maka di sini ketemu total estimate standing alone selling price itu yaitu 46.200 USD untuk allocation contract is follow untuk buyers nya itu 41.000 41.091 USD itu hasilnya itu dari 42.000 ini dikali 46.200 46.200 di sini itu hasil dari 45.200 ditambah sama sih biaya untuk pemasangan instalasinya ini 1.000 maka total itu 46.200 dikali dengan biaya kontraknya yaitu 45.200 maka hasilnya itu untuk buyers itu 41.000 41.091 USD untuk installation nya itu hasilnya itu dari 3.000 3.000 itu yang ini dibagi oleh 4 biaya kontrak ditambah oleh biaya installation maka hasil 46.200 dikali oleh biaya kontraknya aja maka untuk installation hasilnya itu 2.935 USD untuk rencana pengeliharaan kita dapat hasil 1.174.000 itu dapetnya dari 1.200 1.200 USD dibagi seperti sama kayak yang tadi biaya kontrak ditambah biaya instalasi biaya installation dikali oleh 45 ini dikali biaya kontrak maka untuk auto revie nya itu hasil dari yang disini kalau revie nya itu 45.200 untuk jurnal untuk jurnal si readmax pada readmax membuat jurnal pada juni 20 juni 2017 yaitu ada cash 20 dikali ini tuh artinya itu 20% dikali 45.200 biaya kontrak maka hasilnya itu 9.400 ini tuh di debit lalu ada akun receivable akun receivable nya itu dari si total biaya kontrak ini dia dikasih tau kan bahwa dia itu nerima uang mukanya itu 20% dari biaya kontrak 20% dari biaya kontrak itu kan 9.040 US maka disini hasilnya itu 36.160 US ini masih di debit lalu dikredit oleh unorth service revenue atau biaya installation itu dapet dari yang si perhitungan yang ini tadi ini tinggal kita masukin aja disini 2.935 US dan unorth service revenue atau maintenance plan nya itu dapet juga sama perhitungan dari sini yaitu 1.174 US dollar dan unorth sales revenue nya itu sisa yang disini yang dry nya itu hasil dari hasilnya 41.091 US dollar lalu untuk jurnal pada tanggal eh pada Oktober 2017 disini itu ada cash 80 80% karena kan ini ada dia ngasih tau gitu kan bahwa 3 bulan kontraknya pemerintahnya itu selama 3 bulan jadi Juni Juli Oktober Oktober di sini cashnya itu jadi sisanya dia ngebayar sisanya itu cashnya 80% ibaratnya dia melakukan pelunasan diberitahu bahwa pada 1 Oktober 2019 pembayaran penuh dilakukan kerip untuk soal yang tadi maka itu 80% karena kan tadi kan db-nya 20% jadi sisa 80% untuk pembayarannya itu pada 1 Oktober didebit oleh cash 36.160 USD dan kredit oleh AR AR kan dikurangin 36.160 USD di kredit lalu disini Arnold service revenue jadi kita puter balik jadi jura pembalik jadi didebit 2.935 USD dan Arnold sales revenue untuk dryasnya itu jadi didebit juga 41.091 USD tapi untuk sales revenue installation itu tetap di kredit eh dikredit juga 200 2.975 USD dan sales revenue dryasnya itu 41.091 USD disini untuk jurnal COGS nya itu pada COGS itu 33.000 USD dan inventory nya itu 3 x 11.000 11.000 disini itu hasil hasil pokoknya di debitnya 33.000 di kreditnya 33.000 USD untuk jawaban yang D disini ada entry untuk jurnal untuk REIT pada 25 April 2017 yaitu karena REIT mengirimkan 1.000 augers ke farm deposit maka 100 dikali 800 1.000 USD 180.000 USD ini tuh COGS nya cost nya dia maka tuh di debitnya oleh inventory 80.000 dikredit oleh finished inventory 80.000 lalu pada Juni eh pada 30 Juni 2017 jurnal itu yang pertama karena disini terdapat transaksi pada 30 Juni 2019 setelah menjual 60 auger dengan sistem konsinyasi dengan harga terdaftar 1.200 per unit dan tanah pertanian nah terus disini itu dia cash 60 dikali 1.200 1.200 ini kan harga jualnya terus 60.000 ini tuh quantity item yang terjualnya dikurangi oleh 10 dikali 60.000 60.000 penjualan dikali 1.200 karena disini dikasih tahu bahwa memberikan pertahanan komisinya 10% maka hasilnya untuk cash 64.800 itu di debit lalu masih juga di debit oleh komisian expandnya itu 72.000 72.000 dikali 10% 72.000 itu dapat dari 60 quantity 60 dikali 1.000 dikali price-nya 1.200 USD lalu dikali komisinya komisinya itu 10% makasihlah 7.200 untuk komisian expand cost-segment dikali lalu dikredit oleh revenue from cost-segment sellers yaitu 72.000 USD disini ada jurnal lagi untuk perhitungan COGS nya itu di debit oleh 48.000 USD dan dikredit oleh inventory 48.000 USD disini untuk jurnal pada tanggal 25 April jurnalnya itu untuk firm depot dia ngebayar cash eh dia dapet cash 72 72 ribu USD karena kan ini dia udah berhasil menguat penjualan frame depot terus dia mempunyai hutang terhadap consignor yaitu 64.800 dan dia terdapat komisi revenue dia dia harus membayar dia komisi revenue 72 ribu 7 ribu 200 lalu jurnalnya pada jurnal untuk firm depot pada 30 Juni 2017 yaitu dia melakukan pembayaran payable to assegner 64.800 dan cash nya dia berkurang 64.800 cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai income tax saya perwakian dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada salah dari perkataan penjelasan dan materi PPT kami untuk presentasinya kami akhiri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh